Intro Berawal tidak suka hingga terpaksa meminum kopi, siapa sangka Evani Jaslin kini justru mendirikan resto berkonsep kafe dengan menu serba kopi. Lewat strada kopi, Evani ingin masyarakat Indonesia bisa menikmati kopi terbaik Indonesia yang tak banyak diketahui oleh masyarakat. Evani awalnya tak suka kopi karena rasanya yang pahit dan membuatnya sakit perut serta pusing. Tanpa sengaja mencicipi kopi Sumatera milik temannya saat berada di AS, membuatnya terkagum hingga kembali ke tanah air untuk mempelajari kopi. Sampai akhirnya mantap membangun resto berkonsep kafe dengan aneka menu tentang kopi. Seperti ragam minuman tradisional serupa cendol espresso, kemudian ada kombucha kopi, yaitu perpaduan kopi dicampur fermentasi teh dan buah, aneka kopi koktel, dan masih banyak lagi. Kalau strada sendiri sebenarnya itu kan artinya perjalanan kopi. Jadi kita mengilhami ini sebagai sebuah perjalanan kopi. Dari saya yang nggak tahu kopi sama sekali, bahkan nggak minum kopi sama sekali, sampai mempelajari kopi dari hulu ke hilir, terus mencari kopi dari Sabang sampai Merauke. Jadi ketika saya mengolah kopi ini, saya mengolahnya itu dengan berdasarkan sains. Jadi saya mempelajari kopi, mengambil kopi diploma, mengambil banyak kelas-kelas dengan sertifikasi internasional, hingga menjadi trainer internasional juga. Setiap tahun, Evani mengkurasi kopi dari desa mana saja yang kualitas bijinya terbaik. Dari situlah, barista di tempat ini bisa merekomendasikan yang sesuai dengan preferensi tamu. Keberadaan strada kopi di Kelapa Gading sebetulnya mengadopsi resto perdanaannya yang berada di Semarang. Dengan sajian makanan serba serbih khas Semarang, seperti mie godo, mie goreng tek-tek, pindang doris rani, nasi campur, dan aneka camilan seperti timus, tahu baso, serta pisang goreng. Bukan sekadar kopi, konsep strada kopi menawarkan pengalaman kopi yang berbeda dari biasanya. Mulai dari pemilihan menu, layout ruangan, hingga baristanya. Saat memasuki strada, pengunjung serasa berada di dunia kopi. Mulai dari tempat roasting kopi, biji kopi dalam jar dengan varian jenis, hingga kopi yang diolah dengan manual brew seperti kopi filter. Sehingga saat pengunjung pulang, membawa pengalaman baru deh. Dari Jakarta, Nabila Karisti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih.